Suatu ketika ada kejadian, Pak. Belum di Jawa Tengah dilaporkan. Satu bangunan tidak bisa dijalankan. Kenapa? Setelah dikoreksi, ternyata beberapa materialnya itu pekas. Jadilah temuan, Pak. Setelah mau dipakai, gak berani, Pak. Akhirnya tertunda. Alhasil aparat penegak hukum turun. Ada konsultannya gak? Ada, Pak. Iya, iya, Pak. Ada konsultannya gak? Ada, Pak. Apakah konsultan melakukan pengecekan? Ternyata konsultan dan kontraktor itu kolusi, Pak. Biasanya gitu ya, Pak, ya? Alah. Pokoknya Bapak-Ibu kalau di Jawa Tengah itu terbuka aja. Gak so takut. Anasya gubernur, di Pemprov, kalau Bapak-Ibu konsultan, Bapak-Ibu kontraktor. Main di Jawa Tengah. Ada pejabat Jawa Tengah yang minta duit laporkan. Saya pecah besok pagi, Pak. Gak usah lama-lama. Eh, jangan tepuk tangan aja yang beneran. Saya lahir di Tawangmangu, Bapak-Ibu, dari Gunung Lawu, di Kabupaten Karanganyar. Ternyata dari kampung itu ada yang jadi gubernur. Dari kampung itu ada yang jadi gubernur. Dan ternyata, gak pernah ada sekolah menengah atas yang berdiri di situ. Barusan tadi pagi, saya rapat PPDB, penerimaan siswa. Maka anak yang jaraknya jauh dengan sekolahan, dia tidak akan bisa mendapatkan sekolahan negeri. Nah, pasti urutannya paling belakang. Begitu ceritanya. Kemudian, masyarakat datang kepada saya, Mas Ganjar, masa Anda orang sini, gak ada sekolah SMA negeri? Iya, iya. Saya baru sadar. Dan sadar saya terlambat, karena sudah periode kedua. Wah, doraka sama tempat lahir gitu. Nah, dari situ kemudian, berapa sih buat sekolahan itu? 10 miliar sampai gak? Enggak, Pak. Oh, murah kok. Buat 10, saya bilang gitu. Buat 10. Atau 20. Konsultan seneng, kalau ada pernya gitu. Seneng lah. Kita pikir, tapi tolong, desainkan saya sekolahan yang kekinian. Yang bentuknya bukan kotak-kotak. Wagu, udah gitu, apa namanya, temboknya gampang jebol, udah gitu, apa itu, kusennya itu bengkong-bengkong, udah gitu, natnya itu jelek. Pokoknya kalau untuk, apa, bangunan pemerintah, itu mesti jelek. Sejak dari awal, kemudian saya lombakan, Bapak-Ibu. Biar para konsultan, arsitek itu ikut lomba. Jadilah sekolahan itu hasil lomba. Pak Ganjar maunya apa? Sekolah itu kayak kafe. Kayak kafe, kayak tempat yang indah gitu. Jadi kalau orang datang itu, nongkrong kesannya. Biarkan anak-anak itu rindu sekolahnya, karena arsitekturnya bagus. Dibuatlah. Wah, cocok. yaudah dinilai yang paling bagus. Setelah itu, saya lihat gambarnya bagus. Tapi gambarnya emang lebih bagus dari aslinya. Berarti yang hebat konsultannya toh. Ya, pelaksanannya yang buruk kira-kira gitu. Karena, di daerah sana, teman-teman saya, seusia saya sekarang, artinya sudah dewasa, sudah hubanan, halo yang hubanan tadi. Terus kemudian dia, Mas Ganjar, makasih ya ditanggunin. Aku minta tolong satu, tolong bantu awasin. Jangan sekali-kali mintain ya. Nggak ada duit preman loh. Sikat kalau kamu pakai, minta-minta gitu. Siap dan, oh gitu ceritanya. Bener pak? Datanglah saya ke sana kan pak? Saya tengok, saya dibisikin. Pak, yang di bawah itu bukan tembok pak, itu pakai asbest. Itu ditendang aja jebol, gitu katanya. Bener, saya datang. Saya cek, oh ini natnya jelek. Ini kenapa kamar mandi, pipanya di luar ya? Kenapa tidak ditanam gitu? Ini kenapa tangganya, lasnya cuma nembal dikit gini ya? Ini kan nanti ditarik patah gitu. Wah, langsung saya cerewet, ngeliling semua. Itu kenapa, batah yang diatur itu, nggak rapi ya? Bahkan itu, bambu-bambunya masih nempel. Itu dilihat dari bawah aja, nggak rata. Itu kenapa airnya udah rembes ya? Kenapa-kenapanya banyak? Pas lewat itu, saya iseng pak. Saya giniin. Dok, jebol pak. Ternyata saya nendang satu itu pak. Di TikTok itu ada yang muat. Bapak tau nggak yang nonton berapa? 20 juta. Apa kira-kira komentar rakyat pak? Tendang lagi pak. Sikat lagi pak. Rakyat itu senang nonton pertunjukan itu. Apa ibu yang saya hormati? Ini cerita kecil ya Pak Jadrika ya. Tapi, itulah harapan rakyat. Peran konsultan, peran inkindo, makin hari makin dibutuhkan. Dan yang dibutuhkan apa? Quality. Setiap bangunan ada dua hal. Pasti satu berkaitan dengan kualitas konstruksi yang kuat. Yang kedua dengan keindahan. Keindahan. Maka seluruh bangunan itu kalau didesain cuma gitu. Kenapa ya bangunan pemerintah itu gedungnya menjadi jelek? Kotak-kotak gitu. Mungkin ada actionnya dikit lah gitu ya. Nah itu kemudian kita sampaikan kepada teman-teman. Maka yang konsultan semuanya bisa melihat, kualitasnya saya jamin bagus pak, ini begini. Terus saya tanya dari pengakuan dosa orang-orang ini. Cara kalian kondisi biasanya gimana? Satu maka pak, biar semua kebagian. Jatah premanya ini loh pak, urutannya. Satu, dua, tiga, empat. Nah konsultannya kalau datanya gimana? Itu ajak ngopi pak, saya kasih amplop pulang gitu. Tapi ini sudah saya cek, yang hadir hari ini tidak ada, yang terima itu. Ya kan? Gak ada, gak ada. Gak ada duanya. Nah, kok ketawa kenapa? Ketawanya kenceng banget itu kulino. Nah, dari situ kemudian, kemarin saya kecil acap pak. Tapi terkisah kecil acap. Pak Ganjar nanti nengok bantuan keuangan untuk pemda cilacap ya, bangun apa? Puskesmas. Oke. Selamat saya ke puskesmas itu. Tontonan pertamanya menarik pak. Atapnya itu sudah busuk. Alah, apa itu? Rembes air itu loh. Wow, jadi sudah jamuran gitu. Oke, tontonan pertama. Bu, sudah dipakai? Belum pak. Belum dipakai. Sudah diserahkan? Sudah pak, tapi masih komisioning. Good. Para denasnya siapa? Saya. Bu, ajak saya kelilingi ini bangunan untuk apa? Wah, ini untuk ini pak, untuk ini mulai. Saya tengok, karena kusennya sekarang, kusen apa itu yang? Model sekarang itu? Almonium. Itu pak, bentuknya miring-miring gitu loh pak. Miring, gak presisi gitu. Nah, di tengahnya itu cuma diseseli, apa itu? Apalah namanya itu? Ya, itu namanya itu. Pas pelajaran itu saya gak masuk dulu. Jadi, pokoknya dikasih itulah gitu. Elek banget gitu. Jelek. Terus kemudian temboknya itu gak dihalusin. Terus saya datang sama teman-teman, saya omongin, kalau Bapak Ibu bangun rumah, dan ini adalah rumah Bapak Ibu, terus temboknya kayak gini, kusennya kayak gini, tegelnya hancur, sudah pecah sebelum dipakai, Bapak Ibu terima gak? Buk para dinas terima gak? Ya, enggak pak. Kontrakornya siapa? Penyedih jasa? Izin pak saya, kalau itu rumah Anda, Anda terima gak? Ya, enggak pak itu. Ada yang bangun pak? Gimana coba itu? Yang lelang siapa? PMK pak? Oh, bukan PM Prof ya? Selamat, saya bilang gitu. Kalau ini yang buat PM Prof, sampean gak bisa tidur sampai besok. Sudah sampean deg-degan terus tiap hari. Itu seperti yang di sekolah, di kampung saya itu. Bapak Ibu cerita ini sebenarnya ilustrasi saja, bagaimana tuntutan kita makin hari makin tidak gampang, ekspetasi masyarakat makin tinggi terhadap profesi-profesi ini. Itu termasuk saya.